Halo internet, ketemu lagi bareng Bang Agam di channel Bang Agam Dadah Assalamualaikum Wr. Wb Melanjutin video sebelumnya Gue mau ngenalin yang bisa dibilang tidak populer, kurang populer di Indonesia ya Ini mainan kecil, seperti Lego, tapi bukan Lego Seperti Emco, tapi bukan Emco Dan bukan Lego KW juga ya, lepen dan lain-lain Ini adalah Minimates, keluaran dari Diamond Select Jadi di video sebelumnya, gue udah review ini nih, versi Tennis dan Iron Man Sekarang gue mau unboxing versi Iron Spider dan Hulk Nanti gue juga mau tunjukin ke kalian sedikit beberapa koleksi gue ini ya Ini isinya Minimates semua nih Garing ya bunyinya Dan langsung aja, kita arahkan ke box beracun Yo gengs, ini dia Minimates-nya Iron Spider dan Hulk Setelah di video sebelumnya, review yang Tennis dan Iron Man Sekarang Iron Spider dan Hulk Versi Avengers Infinity War Langsung aja Lihat di depannya packagingnya nih, sama kayak kemarinnya Ada gambar Tennis-nya, logo Minimates yang super colorful dan icon Avengers Dan di bawahnya ada ilustrasi Minimates, Iron Spider dan Hulk Ada logo Marvel, Avengers Infinity War Ada logo Diamond Select-nya juga Ada ilustrasi Iron Spider di sebelah kirinya Logo Marvel, Minimates Sebelahnya lagi, ilustrasi Hulk Detailnya lucu ya, ada bulu-bulunya gitu Terus logo Marvel, Minimates Dan di belakangnya sama persis kayak yang kemarin Ada logo Diamond Select-nya Terus ini ada logo 15 Anniversary Minimates Lalu ada logo Marvel, logo Minimates Dan ini beberapa action figure lainnya Di series ini, kelihatan ya Dan di bawahnya ada disclaimer macam-macam Oke, langsung aja Gue buka Nah, ini sama persis Dapat katalog Minimates Sama persis Ini versi Black Panther Avengers Infinity War Dan ini beberapa karakter klasik ya Nah, ini dia versi Iron Spider dan Hulk Wow, keren sekali Untuk Hulk-nya dia nggak dapet aksesoris apa-apa ya Bingung juga sih kalau Hulk dikasih aksesoris apa gitu Ini Iron Spider-nya Ada muka Peter Parker Terus ada tentaklenya Ayo coba gue buka dan lihat lebih dekat Yang pertama dapet stand base Stand base dengan transparan gini Plastik transparan Plastik ya Sama persis Di semua Minimates Dapetnya kayak gini Yang pertama gue mau lihat detail Hulk-nya dulu Ini dia detailnya Aduh, copot Ini gampang banget copot ya Sama kayak tenasnya nih Mukanya sih mirip ya Mirip Bruce Banner Versi Hulk Keren banget Ini bodi dadanya Lihat Bulunya banyak banget Ada gambar-gambar bulu gitu Nice Really good Lihat dari tangannya nih Tangannya mirip banget sama tenas ya Bentuk tangannya Here we go Ini si tenas Similar ya Lihat belakangnya Cukup lucu Ini gue suka banget nih Bagian kakinya Lihat nih Pahaknya Ada efek celana sobek Ini painting ya Ini di chat Kalau yang di bawah Ini di sculpt nih Bagian kakinya Lihat Sobekan Celananya Itu di sculpt Nice banget Ini gue suka detail rambutnya Ada sedikit sentuhan Uban-uban gitu Mirip lah sama Bruce Bannernya Yang pasti Rambutnya bisa dicopot Seperti ini Dan gak ada muka lagi Biasanya nih Tipikal mirip Lego Suka dapet dua ekspresi muka At least dibikin dua gitu ya Satu yang lagi marah Yang satu lagi normal Kayak gini Tapi ini sayang banget Cuman satu Ekspresi muka aja Oke itu hooknya Next ke Iron Spider Nah ini gue ngincer Gara-gara ini doang nih Iron Spider Untuk Iron Spider Dapet satu aksesoris kepala lagi Si Tom Holland Gak terlalu mirip ya Tom Hollandnya Rambutnya Juga bisa dicopot Tipikal Mini weight Sama Dan ternyata Cuman satu ekspresi juga Sekarang lanjut Lihat detail figure-nya ya Perasaan gue doang Atau gimana ya Ini agak belang nih Kepalanya warna merahnya itu Merah cukup terang Tapi Bodinya Tangannya Merahnya gelap Keliatan ya Agak kurang Oke gitu Sepertinya Detail badannya sebenernya Paintingnya tuh cukup bagus Warnanya Merpresentasikan Iron Spider Ceritanya Glossy-glossy gelap gitu Tapi kepalanya Merahnya cukup terang ya Ini di belakangnya Ada kayak backpack Ini bagus sih Keren sih Detailnya nice lah Ini buat nyolok tentaklenya Pasti ya Ini dia tentaklenya Detailnya cukup nice Di scope Dan dia gak ada artikulasi Tapi Elastis seperti ini Ini langsung aja Gue colok Colok We go Ini semuanya Keempatnya Sama ya Mirip Percis Oke Nah Ini dia Iron Spider-nya Wow cukup keren ya Nice banget Kalau dipakein Tentaklenya Dari depan Dari belakang juga Gak kalah keren School Keren banget detailnya Nah itu tadi Review Iron Spider Dan Hulk Minimates Sesuai janji gue Di video sebelumnya Gue mau liatin sedikit Beberapa koleksi Minimates Yang gue punya Ini ya Ini contohnya tuh Minimates Ini dari Captain America Civil War Keren kan Lucu ya Kayak Lego Tapi Lebih tinggi sedikit Dan artikulasinya Lebih banyak Sama Tipikal Rambutnya bisa dicopot Nah ini Di mix and match Ini gue punya Spider-Man Gue tambahin rompi Jaket kapucon gitu Keren ya Terus gue ada apa lagi Ini ada Bucky Dari film Captain America Winter Soldier Terus Gue ada Thor Ini ada Thor Disini Terus punya Tony Stark Kancingnya dibuka gitu Keliatan Tengahnya Terus gue punya Ada Black Panther Punya Tapi gak pernah diapa-apain Terus ada Nah ini Salah satu Minimates jadul Green Goblin Spider-Man Spider-Man versi Sam Remy Ini udah rare banget nih Lihat ya Detailnya Keren banget Terus Gue ada Vision Tapi palanya Gimana ya Oh ini Vision Palanya lagi Gue swap Ke Soldier Ini tentara musuh Di Avengers Age of Ultron Ini lagi gue swap Kepalanya Pokoknya seru sih Minimates Sebenernya Ini ada lagi Versi komik Hawkeye Terus yang lucu Ini ada Ant-Man 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 Dari film Ant-Man Dulu gue Ngolek sih Kayak gini Ini ada Ant-Man nya Versi movie Ini ada Ant-Man versi komik Ini ada David Heselhoff Ini karakter Dari film Kid ya Kid Zaman dulu Film tahun TV series Tahun 90an Si David Heselhoff Terus Aduh Ada Deadpool Unmask Oh ini ada Musuhnya Ant-Man nih Ant-Man pertama Nah ini Aksesorisnya Ya ini ada Aksesoris rambut Terus ada Topi Beberapa senjata Nih disini Beberapa senjata Ini ada Jazz juga Nah itulah Pokoknya Seru lah Ngumpulin Minimates Cuman sayangnya Di Indonesia tuh Jarang banget yang jual Ini beberapa Dapatnya di Singapura Mungkin nanti bakal gue rapihin Gue seleksi ya Kayaknya mau dijual beberapa nih Pantengin aja Di Banggam Toys Sekian Beberapa koleksi Minimates gue Thanks for watching Semoga bermanfaat Jangan lupa di like share Dan subscribe Channel Bang Agam Dadam Sebarin ke temen-temen kalian nih Kalau ada mainan keren Mereknya Minimates Ini yang udah di review Langsung masukin kotak aja deh Ini kepala Peter Parker Iron Spider masukin kotak aja Iron Spider masukin kotak aja Ini yang kemarin ada Tennis Iron Man Mark 50 Ya Sekian Review Minimates gue Thanks for watching Assalamualaikum Wr. Wb Ciao Oh iya Ada yang ketinggalan Nah Ini gue juga punya Wah berdeb banget Mobil kit Ini yang tadi nih David Hasselhoff Ini gue punya versi kitnya Ini cukup rare ya Gak tau sekarang harganya berapa Pokoknya Range Minimates ini Harganya rata-rata Paling murah sih Yang pernah gue dapet Yang two pack kayak gini 250 ribu Kalau yang eksklusif Bisa ya standar lah Eksklusif di atas 500 ribuan Jadi kalau kalian mau cari Mungkin bisa searching Langsung di Online Ketik aja Jual Minimates Atau apa Di Google Mungkin bisa langsung dapet ya 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 Mungkin bisa langsung dapet ya